Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Diyah Mawada, mahasiswa pendidikan matematika program pendidikan profesi guru perajabatan, Gelombang Kedua Tahun 2023, Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa hal yang akan saya bahas yaitu latar belakang pembelajaran berdiferensiasi, review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, analisis artefak pembelajaran, pembelajaran bermakna, dan perubahan yang akan dilakukan. Latar belakang, pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dirancang untuk membantu guru mengakomodir kebutuhan beragam peserta didik di kelas melalui serangkaian kegiatan sistematis. Setiap peserta didik memiliki keunikan yang berbeda, dan guru bertindak sebagai fasilitator untuk membantu mereka memahami materi, proses informasi, dan mengembangkan produk sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat meliputi diferensiasi konten, proses, produk, berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi, strategi penerapannya, serta cara merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat lima topik. Topik pertama, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Topik kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik keempat, rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, topik kelima, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang, kita lanjutkan review pengalaman belajar. Topik pertama, teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Meliputi pembelajaran berdiferensiasi dan teori pendukungnya. Mengidentifikasi keberagaman kebutuhan peserta didik. Topik kedua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Meliputi, terdapat empat aspek pembelajaran berdiferensiasi. Mengidentifikasi contoh pembelajaran berdiferensiasi. Topik ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Meliputi, terdapat empat strategi yang dapat digunakan pembelajaran berdiferensiasi. Mencari strategi pembelajaran lain yang dapat digunakan. Topik keempat, perancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Meliputi, memahami langkah awal pembelajaran berdiferensiasi. Merancang RPP dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Topik kelima, evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi. Mengevaluasi dan review RPP dengan menggunakan checklist. Refleksi pengalaman belajar. Di sini saya memilih satu topik untuk dibahas lebih lanjut yaitu topik dua, aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Saya mendapatkan pemahaman yang jelas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Misalnya pada topik dua, selain mempelajari berbagai aspek pembelajaran berdiferensiasi, saya juga memperoleh ilustrasi atau contoh penerapan dalam pembelajaran. Saya belajar menggunakan alur merdeka belajar di mana dalam setiap topik saya harus berdiskusi dan mendemonstrasikan pengetahuan yang saya peroleh baik secara kompok maupun individu. Metode ini sangat penting karena membantu saya memahami pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan membuat saya lebih yakin untuk mengimplementasikannya di pembelajaran selanjutnya. Analisis artefak pembelajaran Artefak yang saya cantumkan merupakan kumpulan tugas-tugas yang sudah terselesaikan pada topik dua di semester satu kemarin. Demonstrasi kontekstual Mahasiswa berkompok diminta untuk membuat pembelajaran diferensiasi pada pilihan aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Dapat disimpulkan, guru perlu menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Saat mengencanakan pembelajaran, guru harus mempertimbangkan kesiapan, minat, dan profil belajar masing-masing peserta didik. Tugas guru adalah membimbing peserta didik untuk menuju kesuksesan sesuai dengan potensinya. Sebagai contoh, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Berikut adalah link dokumentasinya. Koneksi antar materi Pertanyaan pematik Tentang pengetahuan baru apa yang didapatkan setelah mempelajari topik ini. Selain itu, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah link dokumentasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembelajaran bermakna Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru diberikan pemahaman untuk mengajar sesuai dengan kebutuhan unik masing-masing peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, dan guru harus mampu menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, guru harus menyesuaikan cara mengajarnya dengan karakteristik setiap peserta didik. Karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Perubahan yang akan dilakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru dapat menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan spesifik setiap peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan penting bagi guru untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Dengan demikian, guru harus mampu menyesuaikan pendekatan pengajarannya dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Hal ini diperlukan karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang unik, dan tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Melalui pendekatan ini, diharapan semua peserta didik dapat menerima pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian presentasi seminar pendidikan profesi guru mengenai mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai seminar pendidikan profesi guru mata kuliah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.